Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Turwanto, di acara channel kesanayangan para penggemar bonsai dan tanaman hias Indonesia. Semoga kita semua selalu dalam melindungan Tuhan yang maizah, dimurahkan seginya dan selalu diberi kesehatan. Untuk hari ini saya akan sharing ya, akan sharing bagaimana saya melakukan pengambilan pohon amplas dari ground, ya semi ground, karena tanaman itu nanti itu saya sudah tanam di sebuah wadah yang biasa untuk bak mandi ya, kebetulan sudah rusak, namanya itu bekas patap ya, kita pakai untuk ground karena tempatnya lumayan besar. Saya sudah tanam di situ sekitar setahun, ya. Kemudian setelah setahun, saya akan memilih cabang, akan memruning, akan melakukan perantingan. Itu sulit karena di lahan yang sempit. Nah, cara satu-satunya adalah kita harus pindahkan ke dalam pot. Nah, bagaimana dan apa yang saya lakukan, ikuti terus ya, terima kasih. Ini pot yang sudah saya siapkan nanti. Nah, ini alat-alat yang kita pakai, cukup ini saja untuk narik ground, karena bukan di ground yang bebas, karena masih di dalam pot, cuma lebar. Terus ikuti saya terus di tempat sebelumnya, kita ambil, nah kebetulan juga ada kucing lagi tidur di dalam potnya. Nah, di sini. Nah, itu kucingnya. Nah, ini pohon ampelasnya, ini bisa dilihat. Nah, ini batang-batangnya, seperti anyaman ini. Ini saya suka dengan karakter batangnya. Lumayan ini. Nggak ada sejengkal lebih ini, sejengkal ya. Nah, ini adalah batap, tempat mandi. Kalau tidak dipakai, kita manfaatkan untuk nge-ground. Nah, kenapa saya akan pindah? Karena susah sekali untuk mengawati, untuk merapikan ya. Postinya sempit, makanya kita pindah. Terima kasih telah menonton! Nah, sudah ya, kita pasang di pot. Ini sudah berdiri, gini ya. Masih seger. Padahal nanti kalau dibiarkan ini layu ya. Makanya kita tanam dengan benar. Itu saya usahakan memang masih ada sisa pokoknya apa, tanah di sini. Yang memang dari tadi, dari potnya. Jangan semuanya langsung bersih ya, kalau saya. Kalau dukungin dari stress. Nah, ini kita lihat posisinya. Kita lihat dulu, kita atur. Kira-kira kurang gimana. Pastikan posisinya bagus dulu. Kalau posisinya sudah bagus. Kita kasih begini. Nah, untuk saya biasanya kalau sebelum menanam, ini untuk mengantisipasi media ini ada, apa namanya, semut atau rayap ya, untuk anti rayap. Ini di bagian bawah sebelumnya, saya taburin sedikit. ini ditaburin furadani. Ini insektifida ya. Nah, ini medianya saya pakai seperti yang pernah saya update sebelumnya, dibuat di konten saya sebelumnya juga, bahwa ini terbuat dari campuran, kebetulan ada pasir malangnya, karena kemarin ada sisa pasir malang. Terus kemudian sekam, sekam mentah yang sudah lapuk ya. Usahakan yang sudah lapuk, karena apa? Biar untuk menghindari benih-benih padi yang masih tumbuh, yang bisa tumbuh. Terus kemudian juga, pakai buku kandang. Nah, ini kita masukin ke sini. Setelah kita pastikan posisinya sesuai dengan harapan kita, kita tanam aja di sini. Nah, gini. Kemudian untuk ini belum selesai, tapi kita harus padatkan dengan apa? dengan disiram air, biar rongga-rongga akar tadi ya, semua akar itu bisa tertanam sama panahnya. Nah, di sini bisa diperhatikan ya akar, bisa diperhatikan di sini nih. Akar di sini, ini kan masih kecil-kecil ya, dan ini kemungkinan juga akan kita tutup. Nah, ada banyak metode atau cara untuk menutup akar ini biar tetap tenggelam di tanah ya, bisa menyerap makanan. tetapi untuk kali ini saya akan kasih batu aja, batu karang di sini langsung. Jadi di samping untuk penahan juga untuk pengganti talang ya, bisa talang air ya. Saya akan pakai batu. Batu karang saya akan pakai ya. Nah, ini kebetulan saya punya batu karang banyak nih. Nah, ini apa? Untuk aksesoris di sini. Sebenarnya ini untuk giasan saja, di samping itu juga untuk menahan akar ya, menahan akar supaya akar itu nanti bisa mantap. Biar nanti kita kasih media, biar kita kasih media di sini tidak longsor. Bisa juga pakai talang air biasanya, cuman kalau pakai begini kelihatan lebih cantik sih menurut saya. Karena batu kelihatan natural gitu. Sebenarnya pakai talang air juga bisa. Kebetulan saya masih punya batu karang nih. Jadi, ada nilai estetikanya lebih lah gitu. Nah, sudah. Kita lingkarin sini. Terus kemudian kita kasih media lagi di sininya. Di tengahnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. selamat menikmati nah untuk tahap penanaman terakhir biasanya itu saya selalu berikan di sekeliling tanaman ini di sekeliling akarnya itu saya kasih mos jadi tetap menjaga kelembaban di mosnya ini mos ya yang pernah saya juga posting di konten saya sebelumnya cara membuat mos yang untuk siap siap pakai ya ini kita kasih air nah ini ini sangat bagus sekali untuk tanaman segala jenis tanaman ya yang selalu saya semua tanaman itu sangat cocok dipakai mos nah kita taruh aja disini untuk penguat disamping untuk menjaga kelembaban juga untuk menahan batu-batu ini biar gak gerak jadi tanaman bisa stabil berdirinya oke ini adalah tahap pertama kita mengambil dari dongkelan ya bisa dibilang kalau kita dari ground-groundan dipindah ke mau ke pot karena kenapa saya mau pindah ke pot sebenarnya masih bagus di ground tapi untuk karena tempatnya sempit berbatas saya mau mengawat mau merapikan itu susah sekali saya angkat di pot biar kita bisa monitor pergerakan capang-capangnya bagaimana itu kita bisa kerjakan dengan mudah nah makanya setelah kita naik pot ini ini kita sudah tanam nih udah finish ya ini penanaman akhirnya seperti ini tampilannya nah itu atasnya mos ya untuk menjaga kelembaban karena medianya minim biasanya di tempat yang luas terus kemudian kita taruh di pot jadi kita perlu jaga kelembabannya di atasnya kita kasih mos nah setelah itu kemudian untuk tahap berikutnya supaya tanaman ini jahat stres banyak sekali metode biasanya dipakai dengan B1 ada yang Atonic dan lain-lain nah untuk saya cukup setelah kita tanam untuk mengurangi penguapan awal atau stres daun-daun ini seperti ini kita gundulin kita habisin apa namanya daunnya ya jadi untuk mengurangi stres atau penguapan jadi biar langsung tumbuh nanti semi dengan tunas-tunas baru dan daun-daun baru kita gundulin aja nah ini yang kita lakukan kita buang daunnya ya para penggemar bonsai dan tanaman hias Indonesia jadi demikianlah sharing untuk hari ini jadi saya disini bukan menggurui bukan apa namanya mau mengajarkan bukan tapi ini adalah aktivitas saya yang biasa saya lakukan dalam melakukan penanaman jadi sebenarnya ini bukan masalah bagi-bagi ilmu juga tapi lebih condong ke apa yang biasa saya lakukan kepada tanaman-tanaman yang saya jadi ini salah satu contohnya bagaimana saya ngambil dari ground kemudian menanam di dalam pot nah setelah dipot itu diapain ini kita sudah ditanam untuk mengurangi penguapan kita pruning seperti ini contohnya yang sudah pruning jadi nanti semuanya akan digundulin jadi seperti ini nah nanti untuk capang-capang ini untuk capang yang belum besar saya juga belum akan potong jadi akan tetap biarkan panjang dulu bukan panjang tapi biar ini lebih besar cuma nanti kita kalau perlu ada yang perlu dikawat kita kawat ada capang-capang yang tidak perlu misalnya nantinya kita tidak akan pakai ya kita buang kita potong saja nah demikian itu yang bisa saya sharing untuk hari ini semoga juga untuk terutama untuk para pemula bermanfaat dan mungkin bisa menjadi salah satu inspirasi bagaimana kita mengambil tanaman dari ground kemudian kita bisa menanam dalam pot semoga ada manfaat walaupun sedikit buat para penggemar dan penggemar bonsai dan tanaman hias tetap semangat tetap jaga kesehatan semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan dimurahkan sekitar resipinya sampai ketemu lagi di channel selanjutnya terima kasih